Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Sava Kita sudah pernah membahas tentang durian Nah tanaman buah durian ini Selalu menjadi salah satu buah favorit Yang banyak sekali penggemarnya di Indonesia Karena aroma khas dari buah durian ini Bisa mengundang selera Tanaman buah durian dikenal dengan tanaman musiman Dan hanya berbuah di musim-musim tertentu saja Buah durian ini sudah dikenal di penjuru dunia Dan telah menyebar di wilayah Asia Tenggara Sejak sekitar 600 tahun yang lalu Tanaman buah durian dapat tumbuh dengan baik Pada ketinggian sekitar 100-500 meter di atas permukaan laut Apabila ditanam pada daerah yang lebih tinggi Akan menurunkan montunya Komoditas tanaman buah durian masih sangat mempunyai peluang bisnis yang sangat bagus Buahnya memiliki harga jual yang cukup mahal Selain itu Terkadang masih terasa kurang pasokannya di pasar tradisional maupun supermarket Faktor inilah Dia menjadikan budidaya durian masih mempunyai peluang bisnis yang sangat bagus Selama ini Jenis durian yang banyak dikenal adalah durian asal Medan Tapi siapa sangka jika pulau bangka juga bisa jadi surga bagi para penggemar durian Pulau bangka memiliki tanaman buah durian unggul di Indonesia Bahkan di dunia Ada 4 jenis durian unggul asli asal pulau bangka Yakni durian nemlung Atau cuma si atal tai babi Durian putri dewi Durian super tembaga dan durian jantung Dalam mengembangkan bibit durian unggul Bisa dengan sistem sambung pucuk atau grafting Pucuk pohon durian unggul ini diambil dari kebun durian induk Sedangkan pangkal pohon dari biji buah durian lokal yang lain Biasanya membutuhkan waktu 3 bulan Mulai dari sambung pucuk Sampai bibit tanaman siap dijual ataupun siap ditanam di kebun Para petani dari durian unggul di bangka Bisa menjual satu tanaman bibit durian sekitar 100 ribu rupiah per polybag Pada kesempatan kali ini Taman Inspirasi Sava akan membahas tentang salah satu jenis durian unggulan itu Yakni durian nemlung Daerah penghasil durian terbesar di Pulau Bangka adalah Desa Jebu, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, dan Dusun Belimbing Desa Perlang, Kecamatan Goba, Kabupaten Bangka Tengah Tanaman durian merupakan buah unggul di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka Barat Produksi durian pada tahun 2006 bisa sebanyak 3.930,50 ton Dengan luas tanam 1.710,50 hektare Yang tersebar di 5 kecamatan dari Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Tembilang Jenis durian nemlung ini mempunyai masa berbunga sampai dengan masa panen atau runtuh Mulai dari bulan November, Desember, Januari, sedangkan puncak panen pada bulan Februari Sentra produksi durian wilayah Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Simpang Teritip Dari namanya terdengar asing, nemlung salah satu dari 3 varietas durian terbaik pulau ini Durian nemlung banyak penggemarnya karena rasanya manis dan hampir tidak ada biji Kalaupun ada ukuran bijinya pasti sangat kecil Sekilas, bentuk durian ini kurang menarik karena tidak proporsional Dari tangkai buah, bentuk durian agak gepeng baru bulat ke bawah Namun ketika dibuka, nampak isi durian yang tebal dengan warna kuning pucat mengundang selera Rasa durian nemlung ini sangat enak karena berlemak dengan rasa manis yang sedikit rasa pahit Bahkan bijinya yang kecil sehingga pantas digelar si Raja Durian Bangka Durian nemlung sejatinya telah populer sejak lama Di Bangka Belitung, ia lebih populer dengan nama Jumsai Nama itu diambil dari bahasa Hokian yang berarti kotoran babi Mungkin inilah penyebab, durian ini juga disebut sebagai durian tai babi Disebut demikian karena di bawah pohon induk menjadi tempat berteduh favorit Babi peliharaan warga kampung Jebu Darat yang didominasi warga berketurunan etnis Tionghoa Menurut Abun, saking terkenalnya nama durian itu disebutkan dalam salah satu lagu berbahasa Hokian Pada tahun 2001, pemerintah Provinsi Bangka Belitung bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Bangka Belitung dan Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Balikbu Merilis jumasi sebagai varietas unggul nasional dengan nama Namlung Petaling Nama Namlung diambil dari nama pemilik Pohon Induk Sedangkan Petaling dari nama lokasi kantor BPTP Bangka Belitung di Petaling Pangkal Pinang Walhasil bibit durian Namlung saat ini mulai banyak dicari dan coba dibudidayakan di luar Pulau Bangka Tapi karena persediaannya terbatas, harga bibit durian Namlung masih sangat mahal Bibit ukuran 40 cm bisa dihargai Rp 50.000 Ukuran 60 cm sampai 80 cm berkisar Rp 70.000 sampai Rp 80.000 per pohon Saat ini, durian Namlung tengah populer dan permintaannya meningkat Permintaan datang dari berbagai daerah, tak hanya dari Bangka Belitung tetapi juga dari luar daerah Selain bibit yang tergolong mahal, harga buah durian yang punya sebutan lain durian tai babi atau durian jumasi ini Ternyata juga fantastis Harga rata-rata dari durian Namlung per kilogram bisa mencapai Rp 100.000 sampai Rp 200.000 Sedangkan harga per buah dengan beberapa 1,5 kg sampai 2,5 kg bisa mencapai Rp 250.000 sampai Rp 500.000 per buahnya Umur dari tanaman durian ini bisa mencapai 100 tahun dengan ketinggian lebih kurang 40 meter Cita rasa dan aroma buahnya manis beralkohol, tapi untuk aroma alkoholnya tidak begitu menyengat Bagi sahabat-sahabat yang ingin mencicipi buah durian yang lezat dan murah, mungkin bisa langsung datang ke desa penghasil buah tersebut Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah karakteristik dan juga spesifikasi dari durian Namlung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT Agar dalam menjalankan segala kegiatan, kita mendapatkan berkah dan juga rido darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!